Hai sahabat Basnas TV serulangan semuanya, kembali lagi bersama saya Rizky Pitya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan macam-macam zakat. Lantas apa saja sih macam-macam zakat yang dapat dikeluarkan oleh umat Islam? Zakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa atau zakat naps, yaitu zakat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim ketika menyelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Tujuan dari zakat fitrah ini adalah untuk membersihkan diri dengan memberikan beras atau makanan pokok kepada yang berhak atau yang membutuhkan. Zakat mal atau zakat harta adalah pemberian zakat dari pendapatan umat Islam. Zakat mal ini terdiri dari beberapa jenis antara lain, zakat perdagangan, pertanian, hasil laut, ternak, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, surat berharga, perniagaan, logam mulia, dan harta temuan. Nah, untuk sobat basnas tipis relangun semuanya yang memiliki harta berlebih, udah bayar zakat mal belum nih?